Sarang antar saya itu, perhentikan relaksianya, perhentikan apa namanya, jalan masuk ke rumah itu kan apa namanya itu? Tarih tuh, gorong-gorong kan ada jalan masuk itu, ya itulah bagian dari CSR mereka lah ya, buatlah itu, gitu kan. Terus juga dulu kan ada juga gorong-gorongan, kita akan kena hancur kan, nah solang lah dibantu lah. Bilang, ya saya minta itu, atas permintaan dari Pak Kades, atas juga aspirasi dari masyarakatnya. Nah ya, dan kita usahkan Pak Kades yang melewati kampung-kampung kita usahkan di aspar, supaya tidak lebih. Kita juga kasih hati-hati, lupa, platik-platik akademahnya. Oke, kita sedang meninjau jalan-jalan ke arah Turun Palau. Ini ada Dede juga nih, kita mengikuti ini, timnya Pak Bupati sama Kepala Dinas, Kepala Dinas dan konsultan lain-lainnya, di arah Keputama Luka Raya nih. Ini di Gurung Soekra, di Muara Jalan, Kepala Lepak Jawa. Ya, jangan lupa nanti, ya guys, subscribe channel kita di Jep Channel. Portal hilang. Ini rencananya akan dibangun, portal juga nih, untuk memantau dari aktivitas dari perusahaan-perusahaan yang ada di Hotel Hermas. Ada 9 titik katanya tadi. Terima kasih telah menonton! Masih di dalam kenderaan aneh di benar-benar Jepang. Tim yang ada di sini, di dalam satu mobil ini, ada sekitar 5 pengungsi. 5 orang penumpang sama kami sopir kawan-kawan kita sopir yang di belakang lah ada juga jangan lupa ya di tekan di tekan halo para penonton jangan lupa subscribe like dan subscribe JAB Channel TV JAB Channel Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 melakukan pengangkutan melalui luar jalan setelah meraih prokurung yang dikasih di rumah sini tanggal 29 jenger di 2021 lalu ke pusat-pusat tersebut dan ke pusat yang ada para pihak BK itu baik jika terpisah di rumah ke rumah ke rumah ke rumah nah di poin surat itu dua hal saja yang pertama memang kalau mereka sedang berbeda yang kedua nya kami kita selalu mati-mati surat itu 50 jenger waktu atau jenger lainnya untuk mereka segera masyarakat paling lapat respon surat itu paling lapat tanggal 3 jenari tahun 2022 bahwa tempatnya kemarin hari ini tak akan tempat kenapa saya turun bersama dengan prokop kita dan kita terkait ini untuk menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa dari surat tersebut sudah di respon oleh perusahaan-perusahaan swasta dari sektor pertabangan para yang ada di itu BMP 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 dan BMP nah tiga perusahaan ini sudah merepon sudah menyampaikan ke saya secara langsung bahwa mereka siap dan alasan akan hasil lapat lapat yang sebelumnya dan kita mencuri surat yang saya kirim pada tanggal 29 desember yang mati maka hari ini maka hari ini saya bersama prokop kita di lantai kait lalu langsung ke sini dan kami turun langsung ke lapangan ini untuk melihat persiapan persiapan perbedaan jalan ini yang dilaksanakan ini BMP dan kita bahwa mereka berjanji bahwa hari ini mereka sudah mengirim alat perat menetapkan atau merujuk kontraktor atau tidak pelaksana yang mengirim lantai masalah tidak pelaksana dan teman-teman yang sudah ditentang atau yang mencukup oleh BMP BMP SBB dan TAM itu karena itu kita nanti lihat Pak ISPU sudah ada lantai 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 saya langsung melihat persiapan yang dibetarkan itu itu point selanjutnya dan selanjutnya lagi upaya kami untuk memantau pelaksanaan pemerintah jalan ini supaya sesuai tanggal 5 Januari tahun 2022 sedangkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Gunung Mas tuntutan dari masyarakat sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan BPS yang ada kami anjurkan kami sarankan kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas untuk tetap melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari tidak usah ikut turun ke jalan mengikuti himbauan atau ajakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau menjadi pernatur lapangan karena informasi yang kami dapat masyarakat apabila terjadi apa-apa masyarakat sendiri yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan jadi kami himbau jangan sampai ada masyarakat yang tidak tahu apa-apa karena memang bersimpati tapi kegiatan perbaikan jalan sudah dilakukan dan upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas jadi kami sarankan jangan ikut turun ke jalan mengikuti ajakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terima kasih terima kasih terima kasih